Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat hal khair ya Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang sekarang lagi belajar di rumah untuk mendengarkan menonton video ini eh Fahalukum bagaimana kabar kalian ya mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan kesehatan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya video pertama ya untuk kelas 8 mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk belajar kalian di rumah Hai ya Bina nata'alam al-lawat al-arbiyah Hai ya Bina Mari kita nata'alam kita belajar al-lawat al-arbiyah kita memulai belajar bahasa Arab untuk semester 1 kelas 8 jangan lupa videonya dilak ya ya sebelum ke kita ke materi Bapak pertama Oh Pak Guru juga untuk mengajak kalian untuk selalu mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab ini Oh dia adalah bahasa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arab adalah bahasa surga baik pada beberapa pertama materi pelajaran bahasa Arab kelas 8 yaitu kita akan belajar belajar tentang as-sa-adun Hai as-sa-adu as-sa-adu artinya jam ya Hai jam yang kita sering kita lihat ada jam tangan bisa juga jam dinding ya ataupun bisa jam yang kita bawa jam genggam dan lain sebagainya baik Hai ya materi yang akan kita pelajari yaitu ada mufrodat kosa kata di bab ini kemudian kalian mendengarkan sebuah cerita yang akan disampaikan Pak guru nanti kemudian ada tata bahasa al-kawarid kemudian al-kalam Hai percakapan dan al-giro'ah yaitu mem Hai baik mufrodat mufrodat yaitu kosa kata kalian bisa tulis dan hafalkan mufrodat berikut ini Hai ya mudah-mudahan bisa terlihat jelas oleh mata kalian Hai mufrodat yang akan ini yang akan kita sampaikan untuk pelajaran kita ya dari hafalkan mufrodat berikut ini tadi suruh untuk menghafalkan agar kita mengerti sebuah cerita sebuah paragraf yang disitu bahasa Arab semuanya kalau kita nggak tahu artinya maka kita tidak akan paham apa yang ada apa yang ada diisi cerita tersebut baik kita bisa melihat ada waktun itu artinya waktu zamanun itu zaman dauratun putaran doruriyun penting Hai sanatun tahun syahrun bulan yaumun hari Hai tarikhun tanggal saatun jam Hai daqi kotun menit nisfun setengah Hai robo'lun seperempat Hai wa diartikan lebih dari il dari ada lagi sanatun masih hiyatun yaitu tahun masehi sanatun hijriyatun tahun hijriyah Hai mata artinya kapan ayu sana jam berapa kodimun dahulu saifun pedang Syamsun matahari komarun bulan saatul jidari jam dinding saatul iadi jam tangan saatul maktabi jam meja jam beker ya kemudian kalian selanjutnya adalah al-istimak yaitu mendengarkan ya lihat dengan baik-baik disitu ada sebuah cerita saya koro Ustadzuka al-qissotat ataliyah isma kiro atahu jayidan ya gurumu akan membaca cerita berikut ini dengarkan baik-baik ya kita melihat dari kalian pertama nahnu na'lamu ya saya diartakan diartikan adalah kita akan belajar ya analwakata doruriyun lihayatin nas tentang waktu-waktu penting untuk kehidupan manusia kita akan belajar tentang waktu-waktu penting untuk kehidupan manusia al-waktu la yahudu abadan waktu disini disebutkan waktu yang telah berlalu la yahudu abadan tidak akan kembali selamanya waktu itu sudah terlewat itu tidak akan kembali lagi tidak lika kola al-ajadadul udama'u Hai oleh karena itu ya Hai telah berkata orang-orang terdahulu Hai ya bisa disebutkan ulama dahulu pernah menyampaikan al-waktu kassoyif waktu itu seperti bedang inlam jika tidak takotak hu koto ek kamu mempergunakannya jika tidak mempergunakannya maka dia akan melepasmu pahala inam maka kita harus melakukan Hai anak dia Hai waktana kodoan hasanan Hai maka kita akan kita harusnya diartikan Hai mempergunakan mempergunakan waktu kita waduhan hasanan dengan sebaik-baiknya maka kita gunakan mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya kalau lahu ta'ala filqur'anul karim telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alqur'anul karim Allah menyampaikan atau firman al-waduhu billahi minash shaytun al-fajim huwa lazi ja'alasyam sadia awwal qomara nuran waqadarhu manazila lita'lamu adadas sinina wal fisaba dialah yang menjadikan matahari diaan itu menyinari matahari itu menyinari wal qomara nuran dan bulan itu memberi cahaya waqadarahu manazila dan perputaran manazila itu manzilah ya perputarannya itu ada manzilah-manzilah lita'lamu untuk agar kalian mengetahui adadas sinina wal fisaba perhitungan tahun perhitungan tahun ya bisa diatakan bilangan perhitungan tahun al-ayah wal an dan sekarang anna suyah tasibu na ngadadas sinina bidawratis syamsi wal qomar manusia menghitung mereka menghitung bilangan tahun dengan putaran atau dengan siklus matahari dan bulan kita lanjutkan kita akan belajar tentang tah dua macam tahun ya kemudian yaitu sanatun masihiyatun au miladyatun itu tahun masehi atau tahun miladya wasanatun hijriyatun dan tahun hijriyah ada dua macam ya 8 tahun masehi yang kedua adalah tahun hijriyah kita akan belajar tah kita akan menghitung ya kita akan menghitung tahun masehi dengan siklus matahari dan kita akan menghitung ya tahun hijriyah dengan siklus atau putaran bulan jadi menghitung tahun masehi itu dengan siklus matahari atau putaran matahari sedangkan kita menghitung tahun hijriyah itu dengan siklus atau putaran bulan asanatul masehi yaitu tetaka wano ngalasna yang asyaro syahron ya tahun masehi terdiri dari atas terdiri atas 12 bulan yakni yaitu yanayiru januari wafabroriru februari wa marisu maret wa abrilu april wa mayu mei wa yu niu juni wa yu liu juli wa agustus agustus wa si betambir september wa akutubir oktober wa november november wadisimbir desember asyahrul miladiyu yataka wano ala salasina aw wahidin wa salasina yauman asyahrul miladiyu tahun bulan masehi bulan miladiyah yataka wano terdiri ala atas salasina 30 awahidin wa salasina atau 31 yauman hari asanatul hijriyatu tataka wano alasnai ngashara shahrun tahun hijriyah terdiri atas 12 bulan ya 12 bulan juga yang yang yaitu mwaharram wa safarun safar wa rabi'u alawal rabi'u alawal wa rabi'u alakhir rabi'u alakhir wa jumadil ulah jumadil ulah wa jumadil ulah wa jumadil akhira jumadil akhiro wa rajabun rajab wa sya'banu sya'ban wa ramadhanu ramadhan wa syawwal syawal wadul kodah wadul hijah dan dhul hijah asyahlul hijriyu yatakawanu ala salasina bulan hijriyah terdiri atas 30 au atau tisain wangishrin 29 yauman hari bulan hijriyah yang muharam syafar itu terdiri ada yang 30 hari ada yang 29 hari berbeda dengan yang tadi miladiyah ataupun tahun masehi itu 30 atau 31 fil yaumi fil yaumi ar bangun ya di dalam satu hari fil yaumi di dalam satu hari ar bangun wangishruna saatan ada 24 jam dalam satu hari ada 24 jam nahnu kita nakumu mendirikan bis sholati sholat khom samar rotin lima kali fil yaum di dalam satu hari kita mendirikan sholat ada lima kali dalam sehari ya dari subuh buhur asar mahrif dan isya ya ikhwani wai saudara-saudaraku mata taku munah minan naumi kapan kalian bangun dari tidur wa mata tabhabu na ilal madrosah dan kapan kalian berangkat ke sekolah ya sekian dulu ya pelajaran hari ini akan kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi yang lain syukran ala ihtimamikum terima kasih atas perhatiannya nasyur minallah wafatum qarib wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih atas perhatiannya